Dulu, Bapak kerja sebagai buruh di kebun ini. Tapi karena sudah tua, Bapak diminta istirahat saja. Hari ini aku makan bareng keluarga Pasuhana. Makan bersama keluarga kayak gini udah lama gak aku rasain. Seneng deh bisa merasakan kebersamaan seperti ini. Ibu pernah gak sih, Ibu, merasain yang susahnya makan gitu, Ibu? Tidak, tiga hari, belum makan. Tiga hari, tiga malam, tidak makan nasi. Di sini, di sini. Tidak ada uangnya buat beli beras. Cerita Ibu bikin aku prihatin, aku gak nyangka kehidupan mereka seberat ini. Hidup kayak gini, ngebayangin gitu ya. Sayanglah, gak kebayang gitu, Pak. Sedih gitu ngeliatnya. Ya, Bapak, Ibu gitu kan, Bapak, Ibu udah tua gitu kan. Yang harusnya udah bisa hidup enak. Masih bekerja untuk hidupin bantu anak-anaknya. Dulu, Bapak kerja sebagai buru di kebun ini. Tapi karena sudah tua, Bapak diminta istirahat saja. Bapak, Bapak dulu tinggal di mana, di sebelumnya, di sebelum di sini? Di Cihawuk. Di Cihawuk, Pengalengan. Itu kenapa tiba-tiba harus pindah, Pak, ke sini, Pak? Kan anak-anak di sini. Terus jadi semua dijual di sana? Dijual. Habiskan. Habis. Setelah 7 tahun tinggal di desa Ciater, Bapak dan Ibu sebenarnya punya keinginan untuk kembali ke Cihawuk, Pengalengan, tempat keluarga besar mereka tinggal. Kalau misalkan emang ada keinginan gitu ya, Pak, ya? Bapak sama Ibu tuh pengen apa sih, Pak? Rumah, kayaknya. Rumah, sana mau atuskan rumah. Hayung ica lantai, gandung modal, gitu. Buat pulang. Oh, ini mau di... Sudah betah. Bapak nggak betah sebenarnya di sini? Sudah tidak betah. Bapak kenapa nggak betah, Pak, di sini, Pak? Nah, sudah dua. Selain nyari landak, Bapak juga punya kesibukan lain. Bikin centong dari kayu jati. Pak, nanti kalau belum selesai, aku mau coba, eh, Pak, ya? Iya. Kalau udah mau selesai. Oh, nggak apa-apa diketuk. Yang mau dibuang yang mana lagi? Ini. Ini? Nah, saya mau mencoba ikutin contoh yang Bapak kasih bisa nggak, G? Oke, Pak.